Halo bun! Keguguran merupakan salah satu resiko yang dapat terjadi pada setiap ibu hamil. Tentu hal ini merupakan hal buruk yang ingin dihindari oleh setiap ibu hamil. Keguguran sendiri dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, seperti kelainan kromosom, masalah kesehatan pada ibu hamil, penggunaan obat-obatan terlarang, atau penyebab lain yang tidak diketahui sehingga kehamilan tidak dapat dilanjutkan. Namun, beberapa penyebab keguguran dapat bunda waspadai dan cegah sejak dini dengan menerapkan pola hidup yang sehat selama kehamilan, memeriksakan kehamilan secara berkala, dan melakukan beberapa hal atau usaha lainnya yang dapat mencegah terjadinya keguguran pada ibu hamil. Nah, pada edisi kali ini, dunia bunda akan membahasnya beberapa hal yang dapat ibu hamil lakukan untuk mencegah terjadinya keguguran. Yuk, disimak bun! Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. 1. Rajin mencuci tangan Bumil perlu berhati-hati karena ada beberapa virus ataupun bakteri infeksius yang dapat menyebabkan keguguran. Oleh karenanya, hal kecil yang memiliki manfaat besar yang dapat bunda lakukan adalah dengan rajin mencuci tangan. Selain itu, bunda dapat membatasi diri dari orang yang sedang terkena penyakit. Bunda sebaiknya mencuci tangan saat sebelum dan setelah makan, setelah selesai dari kamar mandi, setelah berpergian ataupun menyentuh benda-benda yang berpotensi telah dipegang orang lain, serta saat berada di sekitar siapapun yang sedang sakit. Untuk melakukannya dengan benar, bunda dapat membasahi tangan menggunakan air mengalir dan gunakanlah sabun. Waktu yang disarankan untuk mencuci tangan dengan benar ialah selama 60 detik. Dengan mencuci tangan ini dapat menghalangi virus, bakteri ataupun kuman yang akan masuk ke dalam tubuh bunda. Dua, memperhatikan dan berhati-hati terhadap makanan yang dikonsumsi. Penyakit bawaan makanan yang sering dikaitkan dengan peningkatan resiko penyebab keguguran ialah listeria atau bakteri berbahaya yang paling umum. Bakteri ini dapat ditemukan pada makanan yang kurang matang ataupun makanan serta minuman susu ataupun olahan susu yang tidak dipasterisasi. Konsumsilah makanan sehat yang telah dimasak dengan matang ataupun susu atau keju yang telah melalui proses pasterisasi yang aman untuk ibu hamil. Tiga, tidak merokok dan hindari asap rokok. Rokok memiliki kandungan zat berbahaya yang beresiko dapat menyebabkan berbagai penyakit berbahaya seperti jantung, hipertensi, struk, dan kanker. Selain itu, merokok juga dapat menyebabkan kemandulan dan keguguran pada ibu hamil. Tidak hanya pada perokok aktif, namun perokok pasif atau orang-orang yang terpapat asap rokok juga dapat merasakan akibatnya. Oleh karenanya, jauhi asap rokok selama kehamilannya bun. Dan jangan ragu untuk menunggur perokok di sekitar bunda jika bunda merasa terganggu, karena itu dapat membahayakan bunda dan janin di dalam kandungan. Empat, menjaga berat badan agar tetap ideal. Kelebihan berat badan atau obesitas juga memiliki dampak buruk bagi kesehatan dan juga dapat menyebabkan komplikasi kehamilan termasuk keguguran, kelahiran prematur, dan diabetes gestasional. Sebaliknya, kekurangan nutrisi atau malnutrisi juga perlu Bumil hindari karena dapat menyebabkan resiko kesehatan yang sama. Oleh karenanya, penting bagi ibu hamil untuk menjaga berat badan agar tetap dalam batas normal dan mintalah saran dokter kandungan atau bidan terkait kenaikan berat badan serta berat badan yang ideal terkait kenaikan berat badan serta berat badan yang ideal selama kehamilan. Nah itu dia bun, beberapa hal yang dapat Bumil lakukan untuk mencegah terjadinya keguguran. Semoga informasi ini bermanfaat ya bun. Sekian.